Ratusan warga Kabupaten Semarang mendaftar untuk menjadi petugas pelipat surat suara pemilu di Kompleks Gor Pandanaran Wujil Jumat Pagi. Banyaknya pendaftar membuat KPU Kabupaten Semarang mencaratkan para pelipat kertas suara wajib menjalani tes buta warna sebelum melakukan tugas pelipatan dan sortir surat suara. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Semarang bekerjasama dengan puskesmas tempat untuk memastikan seluruh petugas pelipat surat suara ini tidak buta warna. Hal ini penting agar surat suara dari lima jenis pemilu tidak tertukar. Surat suara ini kan terjiri dari lima jenis surat suara, sehingga nanti jika terjadi, memasukkan surat suara yang misalnya pada saat melipat DPR RI, ada surat suara misalnya provinsi atau kabupaten itu bisa membedakan warna itu katanya dengan nanti biar tidak terjadi kekeliruan dalam pendistribusian surat suara. Proses sortir dan pelipatan surat suara mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Petugas mencatat, ini titah seluruh petugas pelipat surat suara lengkap dengan sidik jari sebagai langkah antisipatif. Saya tidak ada petugas khusus untuk sidik jari, tapi sesuai arahan dari Pak Kapores untuk sidik jari ini supaya bila mana nanti ada ditemukan hal-hal yang tidak semestinya, mungkin para petugas sortir itu kan sudah ada sidik jarnya, kemudian kita akan memudahkan kalau ada apa-apa di situ. Untuk menjaga ketelitian, KPU Kabupaten Semarang memberikan bonus bagi petugas pelipat surat suara yang menemukan surat suara rusak serta tertukar. Masing-masing pelipat juga hanya diperbolehkan untuk melipat maksimal seribu surat suara per hari. Yudha Irianto melaporkan untuk NET.